Saudara, jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari membagikan seribu paket sembako bagi warga dan anggota kepolisian yang terdampak musibah banjir yang terjadi di kota Sorong pada tanggal 22 Agustus 2022. Jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari memberikan seribu paket sembako bagi warga dan anggota kepolisian yang terdampak musibah banjir yang terjadi di kota Sorong pada tanggal 22 Agustus 2022. Jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari peduli terhadap korban banjir dan tanah longsor di kota Sorong, Papua Barat. Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangan mengatakan, Kegiatan ini merupakan kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022. Ada tiga titik yang disalurkan bantuan sembako yakni di distrik Sorong Kota, distrik Sorong Barat, dan distrik Sorong Timur. Seribu sembako berupa beras, minyak goreng, dan lain-lain disalurkan bagi warga yang terkena dampak. Kapolres menjelaskan upaya Polri untuk membantu sembako untuk meringankan warga yang terkena musibah. Selain itu, dari data yang diterima bantuan sembako yang diberikan selain warga, juga ada anggota kepolisian yang terkena dampak banjir sehingga perlu disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi bantuan kepedulian Polri terhadap masyarakat Sorong Kota yang kena longsor dan banjir. Jadi ada tiga titik yang kami bagikan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, yaitu bencana banjir dan longsor. Jadi satu di wilayah distrik Sorong Barat, kedua di distrik Sorong Kota, dan yang paling parah di Sorong Timur. Penyerahan seribu sembako disalurkan oleh Ibu Bayangkari Polres Sorong Kota ke Masjid Raya dan beberapa lokasi dampak banjir dan longsor. Tim Liputan melaporkan.